seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang setelah suara dingin terdengar di dalam hatinya dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan meringkuk dan bangkit dari telapak tangannya api biru tua ini disebut si demon flame itu bukan flame surgawi sebaliknya itu hanyalah salah satu dari bis flames yang lebih kuat yang diperoleh Xiaoyan saat mengumpulkan bis flames api ini berasal dari tubuh peringkat 7 magical bis si demon bis itu cukup kuat tentu saja itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan flame surgawi namun hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiaoyan ingin menggunakan teknik penghapusan lima cincin api api biru tua muncul dan segera membengkak ini bergoyang dengan cara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru besar setinggi 100 kaki teknik penghapusan lima cincin api membutuhkan lima jenis api untuk membentuk lima roh api yang berbeda serigala macantutul singa harimau dan naga hanya ketika semua lima jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api lima cincin kekuatannya sangat menakutkan namun itu sedikit disayangkan bahwa itu Xiaoyan hanya mampu membentuk tiga sosok dari lima roh menggunakan tiga jenis flame surgawi dengan demikian kekuatannya akan sedikit berkurang bahkan jika itu masalahnya kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan merebus langit tl binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api sebuah manik merah berapi api diam-diam muncul di telapak tangannya sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak Xiaoyan pikiran Xiaoyan mengendalikan gugusan api berwarna putih ini saat ia dengan cepat menggeliat dalam waktu singkat itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api dengan kemampuan pengendaliannya lah Xiaoyan saat ini dan latihannya dalam skill keterampilan flame dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api cincin lima ini pembentukan lima jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan cara yang ganas mereka mengeluarkan suara gemuruh rendah ke grup Tianhe tindakan Xiaoyan ini juga telah menyebabkan kelompok Tianhe menjadi agak terkejut mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiaoyan sementara kelompok Tianhe merasa terkejut tangan Xiaoyan sekali lagi dengan cepat berubah api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu setelah munculnya ketiga jenis flame surgawi ini suhu tempat ini meningkat secara signifikan hambatan udara dingin yang menutupi Yee City sangat berfluktuasi namun beruntung ada banyak murid sungai es lembah yang menyediakan ki dingin untuk itu oleh karena itu tidak ada pucat dapat ditemukan pada penghalang udara dingin keakraban Xiaoyan memiliki lebih dari tiga jenis heavenly flame ini jauh lebih besar dari dua api dari sebelumnya oleh karena itu pembentukan tiga jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam beberapa menit roh api singa seperti kehidupan roh api harimau seperti kehidupan dan roh api naga hidup seperti lahir dari flame surgawi yang berputar muncul di tempat ini ruang langit bergetar mengikuti munculnya kelima jenis roh api energi alami yang semula tenang juga sepertinya diseret oleh sesuatu saat itu menjadi sangat kejam perubahan tiba-tiba yang muncul telah menggerakkan kejutan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya sesaat kemudian banyak tatapan dilemparkan kelima roh api besar di samping Xiaoyan tanpa persetujuan sebelumnya kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan semacam itu terbentuk di alam jelas pasti ada hubungan antara kejadian tersebut lima teknik pembuangan kilau cincin tidak disangka bahwa itu bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini keke dengan mempraktikkan teknik doaku dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan aku kan mata Tianhuo Zunze juga tertarik oleh riak di alam kejutan melintas di matanya saat dia melihat lima roh api yang familiar sudut mulutnya segera sedikit senang cara lembah sungai es ini melakukan hal-hal benar-benar cocok dengan kata tercela lupakan membuli seseorang yang lebih mudah hanya karena kamu lebih tua sekarang kamu bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka itu benar-benar mengurangi gengsi sekte besar Tianhuo Zunze melirik Tian Suangzi di depannya dan dikecam sedikit pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit lembah sungai es aku hanya peduli tentang hasil ketika melakukan sesuatu bukan proses bagaimana hasilnya Tian Suangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhuo Zunze dia berkata namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan aku dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini Tian Suangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianze meskipun Tianze gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhuo Zunze selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua elder Ice River Valley dengan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di bawah tingkat Doozun bisa bertarung dengan mereka tidak perlu membicarakan tentang Xiao Yan Tianhuo Zunze tetap tidak berkomitmen kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka pertempuran besar telah meletus di tempat lain tetapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian membuat dua orang saling berhadapan seperti pilar-pilar kayu mereka tidak menunjukkan jejak untuk bertarung tentu saja, penampilan luar seperti ini secara alamiah hanyalah apa yang bisa dilihat oleh seorang ahli biasa di mata orang-orang dengan penglihatan yang baik mereka akan secara alami memahami bahwa itu Tianhuo Zunze dan Tian Suangzi baru saja mengalami bentrokan berbahaya kedua aura para pihak terkunci satu sama lain selama auranya salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena kejadian eksternal mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai seorang elit Doh Zun biasanya tidak bertarung tetapi ketika mereka melakukannya mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar mengerikan koma, perubahan alam secara alami tidak luput dari pemberitahuan kelompok Tian Sui ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat lima roh api di sekitar Xiao Yan jangan tunda lagi, menyerang Tian dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya ke bawah dan dia berteriak dengan suara yang dalam Bing Suan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian He mereka meringkuk tangan mereka dan aura dingin dengan cepat melonjak segera, itu berubah menjadi dua pedang es berkedip-kedip benang-benang udara yang mendinginkan tulang terus merembes keluar dari mereka lima roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan api panas terus melonjak keluar dari tubuh mereka temperatur mereka yang tinggi menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk berubah Chi, petik satu, petik satu, Xiao Yan berdiri di tengah roh-roh api ekspresinya tenang pada saat tertentu dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bergegas dari belakangnya menyerang titik fatalnya di belakang kepalanya Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus roh serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam dua gelombang api menyembur keluar dari mulut mereka dan benar-benar memblokir udara dingin yang bergegas dengan cara yang eksplosif teknik mengeluarkan api cincin lima dalam formasi petik satu, petik satu serangan tiba-tiba yang tiba-tiba meletus juga memecahkan kebuntuan sikap dingin menerangi mata Xiao Yan segel yang terbentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba ketika sebuah tangisan dingin keluar dari mulutnya setelah teriakan Xiao Yan terdengar lima roh api di sampingnya mengeluarkan suara suos saat mereka bergegas keluar membentuk bentuk segi lima mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak mengaung raungan rendah dan dalam yang dipancarkan dari mulut lima roh api segera, lima pilar api berwarna yang berbeda ditembakkan dari mulut mereka setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh masing-masing membentuk bentuk cahaya segi lima sempurna cici setelah pilar api itu dipancarkan ke tubuh masing-masing permukaan lima roh api memancarkan kilau terang banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar misterius sinar cahaya melintasi dan mengorbit satu sama lain dalam waktu singkat, mereka benar-benar menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api terang bergegas turun menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya Tianhe dan dua lainnya juga tertangkap dalam tirai api ini perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianhe berubah tubuh mereka bergerak dan berkumpul bersama semua tangan mereka bergerak dan megah aura dingin melonjak keluar akhirnya, mereka dengan kasar menabrak tirai api di sekitarnya namun, semua itu memang menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi aura dingin mereka secara otomatis menghilang setelah kontak dengan tirai api Old C, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan penuh kekerasan douqi dalam tubuh kita sedang ditekan ekspresi bingsuan berubah ketika dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa itu serangannya telah sangat lemah Tian wajahnya suram, tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiaoyan yang juga dalam formasi besar ini dia berbicara dengan cara yang padat tidak perlu panik terlepas dari berapa banyak taktik yang bocah ini miliki dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus petik 1 Xiaoyan melihat ke kelompok Tianhe dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti segel tangan-tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riap segera, nyala api lima warna yang cemerlang melonjak keluar darinya setelah itu, itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya api lima warna itu sangat indah namun, ketika api ini muncul, bahkan ekspresi Tian dia menjadi jelek meskipun kekuatannya karena dia jelas merasakan semacam energi yang sangat merusak dalam nyala api tiga jenis flame surgawi, satu jenis api buas, dan satu jenis sun flame yang misterius lima jenis api bergabung bersama dan saling menstimulasi penciptaan akhir hanya bisa dijelaskan dengan kata, menakutkan sky incinerating expelling flames petik 1 petik 1 ekspresi Xiaoyan adalah es dingin the douqi dalam tubuhnya terus melonjak keluar akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya jarinya tiba-tiba menunjuk Tian dia tiga kelompok pria di bawah api lima warna yang sangat menakutkan segera muncul seperti binatang buas ketika menyapu ke arah kelompok Tian dia sambil didampingi oleh ruang yang terdistorsi Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 douzong setelah melepaskan sky firetri misterius cange tidak ada banyak celah antara dia dan Tian C setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api cincin lima bahkan Tian C tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya ekspresi Tian dia sedikit berubah ketika dia melihat nyala api warna-warni dari segala arah Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak dalam api yang indah kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tian dia perlu memperlakukan serius kalau tidak dia hanya akan mati di tempat pada saat ini Elder Tian C yang sangat sombong tidak bisa menahan penarikan estimasi miskin yang dia buat untuk Xiaoyan terima kasih